Tanta Ginting bicara soal tantangannya menjadi selebrita. Sebagai seorang aktor, Tanta Ginting menilai bermain film komedi merupakan tantangan tersulit baginya. Menurutnya, tak mudah berakting untuk membuat orang tertawa. Bermain peran di genre komedi menjadi yang tersulit dari semua genre yang pernah dipintanginya. Hal ini disampaikan saat ditemui di kaosan kuningan Jakarta Selatan belum lama ini. Mungkin orang tertawa tuh gak gampang ya. Gak gampang. Gak semua orang menganggap komedi kita tuh lebih cukup. Kayaknya kemarin yang kita sampe punya dengan suara lain yang sebuah ganti. Ada yang mungkin terganggu, kayak apa sih, ngebay banget suaranya kayak gitu. Tapi ada yang kayak, ah kok lu bisa sih suara kayak gitu. Gitu, suara dari mas Susi. Tapi kalau misalnya kayak horor, drama, yaudah. Jujuan kita biasanya kalau emosi yang untuk nangis, sama. Kehilangan orang tua, semua orang bisa berlaku-laku dan dengan semua pasti sedih. Tapi kalau komedi, gak semuanya akan bertahun. Itu ya. Tapi gue lebih enjoy ini. Karena tantangannya lebih beragam. Lebih beragam. Sampai di akhir tahun nanti, udah ada stock film yang siap. Sebenernya, lucunya ini sebenernya. Jadi di bulan Juni-Juni ini, hampir setiap minggu ada film yang keluar. Jadi gara-gara, syutingnya tapi udah 2 tahun lalu. Ini aja syutingnya kita setahunan lalu. Ini aja syutingnya kita setahunan lalu. 2020 ya? Eh, 2020 atau 2021. Pokoknya, sebenernya ini stock film lama yang terhambat gara-gara pandemi. Untuk film yang kedapannya ada beberapa. Tapi yang gak se-intens kayak di bulan Juni-Juni lah. Gimana tiba-tiba setiap minggu ada. Mungkin dulu ya? Iya, makanya begini. Terolong mikir kayak, Entah, ngaku banget ini. Bukan, enggak, enggak, Pak. Ini habisin stock. Ini stock. Emang 2 tahun yang lalu gitu. Jadi, kebetulan aja.